Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, perkenalkan saya Jangan pada pengerasaan dan pengerasaan Untuk palpasi, setelah kita melakukan Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam agromedis Saya Dr. Novan Kisnoasi, spesialis berdasara Hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan hernia Untuk pemeriksaan hernia ini, kita akan mengetahui apakah hernia itu dari hernia inginalis satralis, medialis, maupun hernia serotalis Pertama, kita melakukan inspeksi dari inginal Untuk melihat ada hernia yang keluar Apabila tidak ada, kita minta pada pasien untuk batuk atau mengejan Setelah itu, kita melakukan palpasi di daerah inginal Kanan dan kiri Lalu kita melakukan pemeriksaan dari skrotum Kita masukkan jari kita Ini secara teori ya Jari ini masuk dari skrotum Sampai kepada kanalis inginalis Lalu setelah itu, kita minta pasien untuk batuk atau mengejan Dan kita rasakan di daerah mana benjolan itu terasa keluar Di ujung atau di samping dari jari kita Berikut ini adalah pemeriksaan thumb test Buna ibu jari kita menekan pada daerah pertengahan antrasias dengan tuberculum pubicum Misalnya kita pegang seperti ini, kita tahan Kita minta pasien untuk mengejan atau batuk Apabila ada dapat benjolan yang keluar Di ujung jari, berarti itu adalah hernia inginalis medialis Apabila tidak keluar, berarti dia adalah hernia inginalis lateralis Apabila ada benjolan yang keluar Kita bisa melakukan pemeriksaan dengan menekan Kita tanya apakah ada nyari tekan Lalu benjolan itu bisa kita lakukan pemeriksaan transiluminasi Dari transiluminasi kita akan tahu Benjolan itu isinya kah padat, cairan kah, atau usus Apabila terdapat benjolan hernia Kita bisa melakukan pemeriksaan ekskultasi Kita taruh aset skop kita pada benjolan yang keluar Kita melakukan evaluasi Apabila masih terdapat pasas usus Ada yang masih ada yang bising usus Menunjukkan bahwa hernia ini masih hernia reponible Tapi apabila tidak menemukan adanya bising usus Kemungkinan besar terjadi ingkas rata atau serangulasi Dari hernia tersebut Demikian video pembelajaran tentang pemeriksaan diharinya hari ini Semoga bermanfaat Nantikan video pembelajaran lain dari Fakultas Perdokteran Universitas Jember Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam agrometis